Selamat pagi Pemirsa, inilah Headland News pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pemirsa hari kedua puncak harus mudik Lebaran 2024. Kepadatan kendaraan pemudik Roda 2 terlihat di Pelabuhan Jiwan dan Kota Cilegan, Bantan. Kondisi ini melonjak dua kali lipat apabila dibandingkan dengan volume melonjakan pada Sabtu kemarin. Ribuan pemudik sepeda motor terpantau saling berdesakan hingga mengular ke luar area parkir Pelabuhan PT Pelindo Jiwan dan Kota Cilegan, Bantan. Ribuan orang yang akan melakukan perjalanan ke kampung halaman ini pun tanpa kelelahan dan tertidur di atas kendaraan yang mereka tumpangi. Tingginya lonjakan pada arus mudik hari kedua ini tidak dibarengi dengan pelayanan penyeberangan yang maksimal. Pasalnya proses sandar kapal yang lamban berakibat menimbulkan penumpukan kendaraan. Selain itu pemudik juga tertahan lebih dari empat jam yang membuat mereka terlantar dan harus beristirahat di tempat seadanya sambil menunggu kapal merapat ke dermaga. Meskipun ada 11 kapal yang dioperasikan, namun kondisi ini belum sepenuhnya dapat melayani para pemudik.